Pemirsa tingginya konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri membuat volume sampah di Kabupaten Morojambi meningkat. Peningkatan ini terjadi hingga 25% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Volume sampah di Kabupaten Morojambi meningkat. Peningkatan ini terjadi selama bulan Ramadan hingga lebaran Idul Fitri. Yang diakibatkan banyaknya konsumsi masyarakat saat bulan Ramadan dan lebaran. Jika dipresentasi, peningkatan terjadi dari 20% hingga 25% pada bulan sebelumnya. Pada bulan Februari 2024, tercatat ada sebanyak 813,6 ton sampah. Pada bulan Ramadan hingga lebaran, tercatat sebanyak 1.285 ton sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Pelaksana tugas Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morojambi, Bambang Noprianto mengatakan, bulan Februari tercatat sebanyak 813,6 ton sampah. Sedangkan dari bulan Maret hingga pertengahan April, tercatat 1.285 ton sampah. Peningkatan volume sampah yang terjadi selama Ramadan hingga Idul Fitri ini, banyak didominasi oleh sampah rumah tangga, seperti sisa-sisa kemasan atau bungkus potongan sayur dan lainnya. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan.